Kisah Vino, bocah usia 10 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya akibat Covid-19 menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Kini atas permintaannya sendiri Vino telah kembali ke kampung halaman orang tuanya di Sragen, Jawa Tengah. Sebelumnya kedua orang tua Vino meninggal hanya selang waktu satu hari setelah terkonfirmasi positif Covid-19 Vino sempat menjalani isoalsi mandiri seorang diri karena dirinya juga terpapar virus Corona. Bocah bernama lengkap Alviano Davaraharja itu kini telah pulang ke kampung halaman mendiang otang tuanya di Sragen, Jawa Tengah. Vino yang kehilangan kedua orang tua sekaligus calon adiknya akibat Covid-19 kini rencananya akan tinggal bersama sang nenek di Sragen. Sebagai mana diketahui, orang tua Vino yakni Lina Savitri 31 tahun dan Kino Raharjo 31 tahun, meninggal hanya berselang satu hari, yakni pada tanggal 19 Juli dan tanggal 20 Juli tahun 2021. Sebelumnya, Vino dan orang tuanya tinggal di kampung Linggang Purworejo, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Lina Savitri meninggal dunia dalam kondisi hamil 6 bulan mengandung adik Vino. Sementara Vino sempat menjalani isolasi mandiri karena dirinya juga terpapar Covid-19. Setelah selesai menjalani isolasi mandiri, Vino dibawa ke Sragen, Jawa Tengah, sesuai permintaannya. Vino dijemput oleh nenek dari ibunya, Yatin 59 tahun, didampingi petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Paman Vino, Joko Widodo, yang menemui keponakannya di Sragen melihat bocah kelas 3 SD itu terlihat tegar. Vino bahkan mengungkapkan ingin mengajak Joko ke makam kedua orang tuanya di Kutai Barat, Kalimantan Timur, Kelak. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!